. Legenda kritik abis Tunggal Putra. Antoni Ginting terima dengan sadar diri. Mantan pebulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat sebelumnya sempat menyoroti prestasi Tunggal Putra Indonesia yang dinilainya semakin menurun. Kritik Taufik Hidayat bukan tanpa dasar, yakni lantaran sektor Tunggal Putra yang sudah lama tak menjuarai turnamen BWF seri Super 1000. Tunggal Putra kalau bisa dibilang ya semakin menurun. Dalam arti, kita saja pelatih Tunggal Putra tidak punya. Sebenarnya banyak pelatih, tapi pertimbangannya apakan mereka yang tahu, kata Taufik Hidayat. Kalau dilihat Tunggal Putra tahun kemarin Piala Thomas, kalau, juara, seris turnamen BWF World Tour, juga kan bukan yang level Super 1000. Tahun ini jeblok, harusnya beberapa pemain prestasinya di Super 1000, dan bersaing dengan top player, imbu peraih medali emas Olimpiade Atina 2004 tersebut. Terkait kritikan itu, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting tak membantah soal penilaian tersebut. Ginting bahkan mengakui dirinya secara pribadi memang belum bisa memenuhi target PBSI. Ya memang pasti ada masanya, kalau saya pribadi melihatnya juga memang kami sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dalam latihan dan lain-lainnya, cuma mungkin di masa sekarang harus lebih dicermati lagi karena dari hasil kemarin faktanya kami kurang bisa penuhi target pribadi dan PBSI, kata Ginting di Anewstower, Jakarta, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Ginting menambahkan, dengan adanya kritik ini dia akan berusaha meraih prestasi tertinggi, terlebih sebentar lagi ada dua kejuaraan, Indonesia Master Super 500 dan Indonesia Open Super 1000 yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta.